Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Sukses teman-teman sekalian Selamat datang di channel Kartavideo Senang sekali bertemu dengan anda Semoga tidak kurang satu apapun Sehat-sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga anda Kali ini kita akan mengangkat satu motivasi ringan terhadap anda Yang kita beri judul dengan Awet miskin Awet miskin artinya Dari dulu sampai sekarang miskin terus Tidak ada perubahan Apa sih Dasar-dasar yang membuat orang seperti itu Ini kita ambil beberapa saja ya Walaupun sebenarnya banyak Lebih daripada yang kita angkat disini Yang pertama adalah Ingin tampil seperti orang kaya Ini adalah satu penyakit Yang membuat dirinya akan sulit bergerak dari kemiskinannya Seperti apa contohnya ingin tampil seperti orang kaya Ya sebenarnya dia ini Belum cocok mempunyai HP 5 atau 6 juta Tapi karena ingin terlihat kaya Walaupun sebenarnya tidak kaya Akhirnya dia paksakan Untuk membeli HP seperti itu Dan uangnya gak ada Maka mau tak mau dia harus kredit Harga HP yang sebenarnya 4 juta saja Harus dia bayar 5 atau 6 juta Maka dia sudah menyumbang kepada orang kaya sebenarnya Itu satu diantaranya Yang kedua Tidak menabung Sedekat juga tidak Kalau menabung maka uang itu akan terkumpul Suatu saat bisa kita belikan Kontan cash terhadap sesuatu yang kita butuhkan Sehingga kita tidak mengalami kerugian Dan juga tidak sarakoh Kalau tidak menabung juga gak apa Karena sarakoh juga itu akan membuat kita menjadi lebih sukses Itu menurut pandangan umat-umat Islam Dan juga sebenarnya menurut pola pikir Atau apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses Yang ketiga Yang kedua Yang ketiga Tidak suka bergaul dengan orang sukses Dia selalu hanya ingin bergaul dengan orang-orang yang setara dengannya Sehingga dia tidak punya radiasi Tidak punya motivasi untuk lebih sukses lagi Karena dia sudah merasa setara dan sama semua tarap kehidupannya Kalau ingin sukses bergaul dengan orang-orang sukses Karena kita akan mendengar cerita-cerita sukses Dan juga langkah-langkahnya Bahkan kita bisa ditawari sesuatu oleh orang sukses tersebut Dan pergaulan kita dengan orang sukses itu akan mempengaruhi pemikiran kita Kemudian yang lain lagi Kurang suka belajar Gak mau belajar Apapun dia tidak ikut belajar Sehingga dia tidak pintar Akhirnya selalu gagal dalam segala usaha yang dia jalankan Tidak suka belajar Biasanya orang ini merasa dirinya pintar Ketika dia jadi sesuatu dia lebih jago lagi Itu biasanya Apapun kita cerita kepada mereka ini Dia sudah lebih tahu Dia cerita lebih hebat lagi dari apa yang kita ingin sampaikan Ini kelemahan lagi Kurang suka belajar Kemudian apalagi Gonta ganti usaha Hari ini menanam bayam atau hari ini menanam cabai Besok jadi tukang bangunan Kemudian beberapa bulan kemudian Tukang bakso Melihat ada orang yang menanam anggur sukses Dia juga ingin menanam anggur Akhirnya satu pun tidak ada yang menjadi profesional Tidak ada yang pintar dia dalam usaha apapun yang dia tekuni Saran saya jangan gonta ganti usaha Pilihlah satu yang anda suka Pertahankan Tumpur ulang Belajar lagi Tumpur ulang Belajar lagi Sehingga akhirnya anda nanti bisa menjadi profesional dalam bidang anda Ya di kota kami ada Tukang pecal yang tadinya hanya berukuran 2x3 meter saja Ya dan dia tekuni itu Sekarang mempunyai 2 rumah makan besar di kota kami Itulah berangkali Yang mau kita sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat untuk anda Terima kasih atas kunjungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kunjungannya